Wits Rame sekali Tadi waktu bapak-bapak itu sambutan harusnya udah begini Supaya dengar kalian Giliran komedi pengen ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan teman-teman saya Muhammad Alkitiri Dan terima kasih kepada Bawaslu Kalimantan Selatan Tepuk tangan dulu Ini Pak Ketua ya Saya tanya ke Panitia Ini siapa yang ngundang saya? Pak Ketua langsung Luar biasa Luar biasa Tapi saya tuh kenal baik dengan Pak Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ini Saya kenal baik Betul Beliau jadi pemimpin atau ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Saya yakin teman-teman karena doa dari seorang istri Tanpa doa dari seorang istri beliau bukan apa-apa Itu baru seorang Pak Coba Empat Pak Jadi Presiden Pak Dan tadi saya datang saya dari Sangata Terus langsung kemudian kesini Pakai pesawat wings Tidak ada fitnah-fitnah pistol-pistolan ya Tidak ada ya Saya bilang MC, MC tolong koordinir Saya tidak mau ada fitnah disini Eh dia Mahasiswa hobi fitnah ya Anda Wih mirip ya Wah ada kembaran saya di Kalimantan Jangan-jangan anak saya ya ini ya Luar biasa Dan tadi datang langsung dijemput oleh Panitia dan juga teman-teman dari Bawaslu Langsung diajak makan ke Pembatuan Hah? Wih Pembatuan kan itu yang Jajanan-jajanan kan? Hah? Itu tadi apa? Wih Apa itu namanya? Hah? Astagfirullahaladzim Saya dibohongi ya Maaf ya teman-teman ya Sotopamat ternyata Saya tadi Iya Soalnya jajanan-jajanan Saya bilang tempat jajanan di Banjarmasin ini apa? Pembatuan bang Kurang ajar emang Ini Panitia ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dan saya itu senang sekali ya Saya itu sudah menjadi partner Bawaslu Saya bulan ini aja ya Lima tempat itu untuk stand up di acara Bawaslu Papua Dari Papua Saya ke Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Maluku Wih semua Saya di duta Netralitas Kemarin ada calon-calon Kan lagi pilkada Calon-calon telpon Mas Mamat Bisa dong isi ke kampanye akbar kita Saya langsung Oh mohon maaf Saya sudah menjadi milik Bawaslu Gak bisa Cuma yang jadi masalah Abis pilkada Bawaslu tidak ada pekerjaan lagi Yang punya banyak pekerjaan calon-calon ini nih Saya takutnya besok mereka telpon kan Bang Mamat Kita ada acara ini Yang bupatinya atau gubernurnya lihat Siapa nih Mbak Matalgetri? Dia kan yang tolak kampanye kita Suruh dia aja stand up di Bawaslu Karena Bawaslu abis ini Nganggur kan Pak? Abis pilkada nganggur Mau ngawasin apa? Ngawasin Indonesia Bahrain Itu Mbak Wasit Itu Mbak Wasit sepak bola Bukan Wasit demokrasi Bawaslu itu Wasit demokrasi Jadi apapun masalahnya Ada perpanjangan waktu Pengumutan suara ulang yang salah Bawaslu Pasti Itu di pikiran kita ya Pak ya Di pikiran kita Tapi senang sekali Karena kalau saya tidak bisa mengisi acara yang lain Itu orang-orang selalu hubunginnya Antara dua orang Kalau tidak Abdur Arsyad Ari Kriting Saya tadi Orang-orang minta foto disitu di tenda Tiba-tiba Bang Abdur mana Bang? Bang Ari mana Bang? Bang Abdur mana Bang? Saya jawab sudah meninggal Capek benar itu disama-samain ya Sumpah bahkan ada orang yang tidak bisa bedahkan Mana Mamat Al-Katiri Mana Ari Kriting Mana Abdur Arsyad Saya sering kali nih Saya biasanya di pulang itu Saya kan belum bisa menyetir Jadi itu masih pakai ojek online Atau Grab online gitu-gitulah Itu kalau jalan Wah Bang Abdur luar biasa Ini saya bawa Bang Abdur Saya dalam hati ini Manusia buta huruf memangnya Kenapa sih kalian itu tidak bisa bedakan Mana Mamat Mana Ari Mana Abdur Jelas-jelas loh beda Abdur tukang fitnah dari NTT Ari Kriting pengguna ilmu hitam dari Sulawesi Dan Mamat Si Manis dari Papua Bedar Memasuk senjata Apa lagi nih Astagfirullah Saya iseng cek Google Ada Mamat Gansop Banjarmasin Astagfirullah Bapak-bapak yang tidak tahu Yaitu fitnahan Kalau saya itu punya kepemilikan Senjata api dan penjualan Senjata ilegal Fitnah Saya tekankan ya Fitnah Gak ada benar-benar ya Eh saya kalau punya ya Senjata saya tembak kalian Ya fitnah-fitnah ini Sumpah kalau Kalau bapak-bapak Kalau kalian semua cek di Google ya Ketik aja Mamat Gak usah pakai Alkatiri Yang muncul pertama Mamat Gansop Kedua baru Mamat Alkatiri Bayangkan kau bisa Di kehidupan ini Ada orang yang hasil fitnahannya Lebih terkenal daripada orangnya Kau bisa Mamat Gansop Nomor satu pencarian di Google Mamat Alkatiri nomor dua Habis itu suatu topah Mamat tuh Yang tadi tuh Itu ketiga tuh Di Banjarmasin Sumpah saya capek Karena ada orang ya Kalau kalian masih enak lah Ketika saya stand up Kalian bercanda aman Ada manusia Manusia tolol Yang tidak tahu tempat Ketika bercanda Saya pernah di pesawat Menuju Palembang Ada bapak-bapak duduk Di sebelah saya Tiba-tiba balik Bang Mamat Granatnya bawa Bang Pesawat loh ini Ini pesawat Saya bilang Pak Hati-hati Pak Wah Gak ada Granat AKD AK47 Dilanjutkan Seandainya Pramugali Dengar Dengar Itu kan pasti Langsung pengumuman Mohon maaf Perjalanan kami Batalkan Karena ada penumpang Yang membawa Granat Pasti begitu dong Makanya lihat dia tempat Tapi saya tuh Tidak apa lah Fitnah-fitnah itu Yang paling saya tidak suka Adalah fitnah Kalau saya tuh Abdur Abdur itu saya Atau saya tuh Ari Ari itu saya Karena yang paling tidak enak Adalah ketika kita punya prestasi Teman-teman Saya pernah shooting film Kedua saya Film terakhir saya Kedua puluh sekian Baru Eh Film apa Kakak Bos Kakak Bos itu Kedua puluh sekian lah Itu Iya Mohon maaf Saya adalah Orang Papua pertama Dengan jumlah film terbanyak Di Indonesia Sombong sedikit Gak apa-apa lah Daripada di baliho-baliho doang Orang-orang sombong Karena saya pernah shooting film Kedua saya Dan shootingnya itu Di Ambon Di Ambon Saya pikir ya Orang yang tidak bisa bedakan Di wilayah barat lah Sumatera Kalimantan Lain-lain Daripada itulah Pulau Jawa Ternyata Ketika saya nonton Film kedua saya Saya lagi shooting Film kedua saya Film pertama saya Terbang menembus langit Itu lagi tayang Di bioskop Dan saya harus Nonton di Ambon Saya itu Perasaan Ini saya Pergi Orang akan Histeris tidak ya Karena mereka Lihat artisnya Langsung di samping mereka Saya Ini gimana ya Akhirnya saya pergi Kek apotik Beli masker Waktu itu belum COVID Saya sudah pakai masker Duluan Karena takut dikerumunin Saya datang Ke bioskopnya Saya di depan Di jajanan popcorn Saya beli sagu Ya sagu corn Ada sagu corn Pop sagu Ada gitu Ada Mas percaya aja mas Saya beli saya duduk Film diputar Nama karakter saya Di film itu adalah Mote Film itu Bercerita tentang Keluarga Tionghoa Saya tidak tahu Saya jadi apa disitu ya Sutradara Sumpah Saya ketika di order Kita ada Project film Ini nama judulnya Terbang menembus langit Pemainnya siapa aja pak Laura Basuki Dion Wiyoko Dinda How Marcel Darwin Mamat Alkatiri Sumpah itu kayak Tai Cicak gitu Sumpah Putih-putih-putih Hitam ada satu disitu Saya masuk Nontonlah film ini Ketika Filmnya diputar Saya muncul Di layar besar itu Orang-orang tertawa Terbahak-bahak Saya Kemana Saya diputar Semua orang keluar Saya keluar Orang-orang Langsung Duduk dulu Depan pintu Foto-foto 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 Posternya Saya lewat Tidak fokus nonton Ini orang Saya Orang tua Tetap Tidak ada Respon Nonton film apa tadi Terbang Menembus langit Moti Bagus ya Actingnya Moti the best Saya dalam hati Itu saya Kalau tidak tahu Kalau tidak tahu Nama Masuk akal Mungkin buta huruf Masa buta warna juga Akhirnya Saya kecewa Saya keluar Dari bioskop Saya di depan Saya pesan driver online Mobil online Saya kecewa Tiba-tiba Saya lihat ada Bapak-bapak Satu di ujung Dia itu Lagi lirik-lirik Saya Ini orang yang Fokus nonton Kayaknya Saya mulai Membusungkan dada Berasa Dihun Wiyoko KW 15 Bapaknya ini Tiba-tiba Merapat ke saya Saya pura-pura Nggak lihat dulu Saya tunggu Dia tegur Jaga image Tiba-tiba Dia tegur Bang Abdur Bang Abdur Lagi di Ambon Saya Saya akhirnya Karena takut Dia malu Saya iakan Oh iya Bapak Masalahnya Teman-teman Yang kalian Tidak tahu Ini kebusukan Orang timur Ada orang timur Di sini Oh ini orang timur Kebusukan Orang timur Kalau dia Ketemu orang Yang punya profesi Dia akan Mengangkat Setinggi mungkin Orang di depan dia Dan menjatuhkan Teman seprofesi lain Misalnya Dia ketemu Dengan Anggota bawah Selu'ah Dia akan Puji anggota bawah Selu'ah Yang di depan dia Sambil menjatuhkan Ketuanya Misalnya Itu kebusukan Orang timur Masalahnya Orang ini Tahu saya Abdur Saya tinggal Tunggu Siapa yang Dia jelekin Ari Kriting Atau Mamat Al-Katiri Kalau dia Jelekin Ari Kriting Saya ikut Jelekin Ngobrol Mulai dia Bertanya Kakak Abdur Yang dari Papua Itu siapa Saya perasaan Mulai tidak Enak Dari Papua Itu Mamat Mamat Kakak Abdur Saya cuma fans Kakak Abdur Saya tidak suka Itu yang namanya Mamat Itu Saya dalam hati Terima kasih Pak Saya Saya itu hafal Semua materi Kakak Abdur Kalau Mamat Eh jelek Sekali Saya oke Tapi Tuhan Maha Adil Driver online Saya datang Dan dia teriak Dari jarak Kayak begitu Mamat Al-Katiri Kakak Mamat Bukan saya Abdur Kakak Mamat Saya paling fans Kakak Mamat Sekali Emosi saya Sumpah Kenapa sih Jadinya orang itu Prestasi-prestasi Suka ketukar-ketukar Ditambah dengan saya Ini gudang dari segala fitnah Sumpah Kalau fitnahnya Misalnya Fitnah pertama yang muncul Tahun 2017 Saya ingat sekali Mamat itu pemabuk Padahal Sumpah saya tidak pernah Minum Astagfirullahaladzim Betulan saya ini Anda bohong Anda bohong Pak ini bisa diganti Anak sekolah aja Saya tidak Sumpah Tapi saya berharap Saya berharap Fitnahan ini Sekaligus Dengan orang tertukar Misalnya Orang ketemu saya Kalau Kalau betul saya minum Orang ketemu Saya lagi dugam Menjiwai banget Mana ada menjiwai Lagi dugam Orang datang Wih Abang Ari Kriting Yoi Astagfirullahaladzim Ini pemabuk Pemabuk Saya semua kejahatan Saya lakukan Kasih tau ke wartawan Kasih tau Ilmu hitam itu benar Benar Saya Benar Kasih tau ke wartawan Seandainya bisa Begitu Dan saya teman-teman Saya itu Senang sekali ya Tampil di depan kalian Karena Saya flashback Sebagai mahasiswa Ini mahasiswa semua kan Adik ini mahasiswa Bukan Bapaknya yang mahasiswa Saya juga dulu Mahasiswa di Yogyakarta Gak usah tepuk tangan Saya kuliah 10 tahun Bawaslu Saya minta Mohon ditukar ini mahasiswa Kok bangga Dengar orang kuliah 10 tahun Tepuk tangan Kok bisa kalian bangga Ya Allah Akbar 10 tahun Woy Tanda-tanda Muka deh Oh ini semua ini Sumpah Saya itu Seperti kalian lah Ketika ada gini-gini Saya juga selalu hadir Acara-acara yang Saya sukai Saya datang Tanpa paksaan Tanpa apapun Gitu Dan flashback aja Gitu Flashback aja Karena teman-teman Di usia kalian itu Idealisme kita Itu masih setinggi-tingginya Kita belum punya tanggungan Kita belum punya apa-apa Kita hanya pikir Tiap bulan orang tua kirim Idealisme kita itu tebal sekali Sehingga kita lakuin apapun Itu dengan dasar hati Bukan kepentingan Kepentingannya apa Muka kayak begini Oh plus Kan tidak mungkin Kepentingannya Tidak punya kepentingan Gitu Makanya gerbang demokrasi Penjaga terdepan demokrasi Itu adalah kalian Kalau tidak ada kalian Ya sudahlah Gitu Wassalam aja Udah Jadi kalian itu Yang harus menyalurkan Kepada yang lain Bagaimana Demokrasi itu Bisa berjalan dengan bagus Jangan fitnah-fitahan Jangan makan-makan fitnah Dari tadi ini suka fitnah Semoga itu komedia Karena teman-teman Pilih pemimpin Itu tidak seperti Dengan kita pilih pasangan Beda Tidak-tidak seperti ya Karena kalau kita Seperti pilih pasangan Kita lihat Lesung pipinya dua nih Wih Rambut putihnya gemesin deh Bukan begitu Cara pilih pemimpin Pilih pemimpin itu Pilih pemimpin itu adalah Kita pilih orang Yang dimana nanti Kita dengan sepenuh hati Akan taat sama dia Karena kita wajib Taat kepada pemimpin Jadi kalian lah Yang kasih tau Pemilih-pemilih pemula Bagaimana kriteria Milih pemimpin yang baik Kalau ada tiga Ada empat pemimpin Itu tuh bagaimana Cara milihnya kalian Jadi tanggung jawab Kalimantan Selatan ke depan Ada di tangan kalian Kerjasama terus dengan Bawaslu Saya akan menjadi penyambungnya Tapi abis ini kita nganggur bersama Dan buat penyelenggara juga Saya minta Minta ya Kalau bisa ya Pilkada itu Jadi tempat untuk kita Itu riang gembira Bukan takut-takutan Karena di pilkada Kalau ada pilkada Ada pilpres Atau apapun Kita tuh jadi takut Takut apa? Takut foto Sumpah foto Wih Nomor satu nih Apaan sih? Wih Nomor dua nih Wih Nomor tiga Ini dia ini Semuanya kena tuduh Padahal memang Gaya pose kita Memang begitu kan? Nah ini Bawaslu Dan KPU Tolong ya Mungkin di tahun depan ya Periode berikutnya Pemilu berikutnya Tolong Tidak usah pakai angka deh Kita yang susah Sumpah Pakai nama-nama buah aja Sumpah Calon apel Lawan calon jeruk Nah udah gitu aja Sumpah Karena apa? Karena begini 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 Itu gaya foto PNS Ini ya Ibu-ibu PNS nih Pakai seragam PNS Pasti begini gaya-nya nih Kalau enggak begini Dua juga ini Iya kan? Kalau begini dituduh Begini dituduh Begini tidak cocok Gimana? Makanya nama-nama buah aja deh Apalagi Bapak-Bapak PNS Bapak-Bapak PNS Tidak ada satupun gaya foto Selain begini Harus begini ya Ini berdasarkan tingkat Apa namanya Jabatannya nih Kalau kepala dinas Begini nih Kalau begini Udah mau pensiun Ya Udah Tulang belakang Udah membungkuk Makanya Dibuat gampang deh Pak Karena Pilkada itu Sejatinya adalah Pesta untuk rakyat Bukan rakyat Menjadi sulit Karena pilkada Betul Mantap Wih Ya Mahasiswa Mahasiswa Sepuluh tahun nih Tanda-tanda nih Kuliah aja Setuju ya Iya setuju Bahkan tolong Tolong dipikirkan lah Mungkin Carlsel sebagai Motor Untuk Perubahan aturan itu Supaya kita bisa foto Begini 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 Gimana lagi Begini Tidak dituduh Paling begini Cuma dibilang Oh plus jadi hitam nih Harusnya putih Dan satu lagi Teman-teman Yang harus kalian jaga Baik-baik Kalian sebagai Pengawas Di lini pertahanan depan Demokrasi Di Kalimantan Selatan Dan juga Indonesia Kalian harus Memantau terus-menerus Kalian tidak bisa Tinggal diam Tunggu hasil Tidak bisa Bahwa hasil itu Pasti dengan senang hati ya Dengan senang hati Sekali Membutuhkan mahasiswa Untuk menjadi garda terdepan Dalam pengawasan Misalnya Pengawasan Dalam soal data Itu tuh Wah Data tuh Itu masalah besar DPT Misalnya Itu Harus Kalian terlibat Kemudian ketika Pemilihannya Oh di TPS Begini Tapi di situsnya Begini Kalian harus terlibat aktif Kalau enggak Jangan berharap Demokrasi kita Baik-baik saja Karena soal data Tidak semua orang Memahami data Secara baik Saya contohnya Saya sampai sekarang Gaptek pakai HP Jangankan HP Bahasa Inggris Komputer Hancur semua saya Saya waktu kuliah Tufel saya Tiga ratus Dan saya bangga Saya pulang Saya kasih tunjuk Teman saya Buis Tiga ratus bro Teman kedua Woi Tiga ratus bro Mereka mungkin Mau ngomong Tapi sungkan Takut saya pukul Akhirnya teman Sekontrakan saya Yang bilang Mat Mohon maaf Dengan segala hormat Tiga ratus itu Di Tufel Setara nol Setara nol Kalau seratus Enam ratus Jadi enam ratus Di Tufel itu Setara sepuluh Kalau tiga ratus Itu nol Dan saya tiga ratus Tes kedua Tiga ratus lapan puluh Tes ketiga turun Jadi tiga ratus empat puluh Tidak lewat itu Empat ratus pun tidak Karena saya buta Bahasa Inggris Yang kedua Yang saya buta Adalah komputer Saya sekolah di Papua Kalian ini sudah Beruntung sekali Saya sekolah di Papua SD Tidak ada pelajaran Bahasa Inggris Siapa disini Yang dapat pelajaran Bahasa Inggris Dari SD Ada yang dapat Bahasa Inggris Dapat bahasa Inggris Ada yang kelas berapa Emosi ini Sumpah SMP Saya Ada pelajaran Bahasa Inggris Jadi SD Tidak ada bahasa Inggris Tidak ada komputer SMP Ada pelajaran Bahasa Inggris Ada guru Bahasa Inggris Ada tiga guru Bahasa Inggris Alhamdulillah Tapi minat Belajarnya kan Sudah ilang Karena pelajaran Baru nih Komputer juga Alhamdulillah Dapat Pelajaran komputernya Komputernya Tidak ada Teori doang Jadi dari kelas Satu SMP Sampai kelas Tiga SMP Saya cuma belajar Teori komputer Tidak pernah Lihat komputernya Jadi ketika Pak guru menjelaskan Kami sekelas Berimajinasi Anak-anak Kalau mau copy Paste sesuatu CTRL C Kita bayangkan CTRL CTRL Oke 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 Dan ini bisa Beda-beda loh Imajinasinya Kita membayangkan Ada yang bayangkan Itu benda Kayak CTRL Kita tinggal pencet Gitu-gitu Ada yang bayangkannya C Satu T Satu R Satu L Satu Empat jari Begini Terus C nya lima Oh lima jari Bayangkannya Beda-beda Itu kelas Satu SMP Sampai kelas Tiga Masuk SMA Bahasa Inggris Lengkap Pelajaran komputer Ada Dan masalah Yang baru muncul Adalah Komputernya Juga ada Ini masalah Baru Karena Pelajaran itu Lanjut Dari yang Pelajaran SMP Sementara Imajinasi Kita yang SMP Belum selesai Ini Masuk Sudah Bahas tentang Internet Bentar dulu nih Pak Kami masih Mengimajinasikan Bentuk CPU Diskette Dulu jaman Diskette ya Pak Wah kelihatan tua semua nih Diskette Masih Membayangkan Membayangkan itu Yang jadi soal adalah Menyalakan Dan mematikan komputer Kita SMP Kelas 1 Sudah diajarkan Menyalakan komputer Tekan apa Tombol Power Tombol power Ini imajinasi Saya yakin kita semua sama Karena tombol power Di rest cooker Dispenser Komputer Sama semua Iya kan Ada bulatan Ada garisnya di atas Kalau tekan Dia warna hijau Sama kan Sama semua Yang jadi soal adalah Menyalak Mematikan komputer Klik Tombol star Cari dulu nih Star mana Star mana Star Oke Ternyata Tidak langsung mati Ada 3 pilihan Restart Sleep Shotdown Kita rapat Sekelas Oke anak-anak Sekian jam pelajaran Hari ini kita bertemu Minggu depan Silahkan dimatikan komputernya Pak guru pergi Kita matikan Kok imajinasi Kok bagaimana Tekan tombol star Itu kan kelihatan Oke Abis itu Kayaknya Sleep deh Sleep kan Bahasa Inggrisnya Tidur Iya Dia tidur sekarang Dia bangun Minggu depan Tidak valid nih Teman satu Mohon maaf Kayaknya itu Restart deh Restart kan Ulang-ulang Dia putar-putar Terus tuh Restart tuh Bagaimana caranya Kalau restart Ya dia putar Selesai Minggu depan Ketika jam pelajaran mulai Uh bisa disetting Masuk akal nih Bisa disetting Masuk akal dong Imajinasi Dan kemudian Ada teman satu Yang paling pintar Di antara kita semua Teman-teman Saya sudah tahu Bagaimana cara Mematikan komput Bagaimana kawan Jadi Ambil kabelnya Kita gunting kabelnya Sekian Saya Pak Matal Katiri Terima kasih Pak Terima kasih banyak